Aksi melakukan pembakaran lahan nih lor Jadi ada dari Polres Tanjap Barat Menangkap pelaku pembakaran lahan Dengan caro dibakar Pelaku pembakaran lahan tersebut Merupakan pria lansia berumur 81 tahun Dan sempat melakukan pengancaman Kepado petugas Hingga akhirnya pada 6 Agustus 2023 P alias Wak Janggut Diamankan petugas Untuk penyelidikan lebih lanjut Bagaimana beritanya? Ini dia Rabu pagi 9 Agustus 2023 Polres Tanjap Barat menggelar konferensi pers Pelaku pembuka lahan dengan cara dibakar Pelaku tersebut merupakan pria lansia berusia 81 tahun Yang merupakan warga dusung karya RT10 Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan Kapolres Tanjap Barat AKBP Padri menyampaikan Bahwa penanggapan P alias Wak Janggut ini Tentu berdasarkan laporan bahwa telah terjadi kebakaran lahan Di PT WKS Kanal 6 Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan Pada 1 Agustus sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Karena lokasi tidak dapat masuk alat berat Sehingga tertunda pada esok harinya Tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2023 Tim RPK dari PT WKS berhasil masuk ke lokasi Untuk membuat embung kanal air Namun upaya tersebut dihalangi oleh P alias Wak Janggut beserta 7 orang Sehingga pembuatan embung kanal tidak berhasil dilakukan Namun di hari yang sama sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Personil gabungan berhasil menuju ke lokasi lahan yang terbakar Namun helikopter waterbombing milik WKS Sebagai upaya memadamkan api di lahan yang terbakar Namun pada 5 Agustus Sabtu sekira pukul 14.00 Lahan kembali dibakar di tempat yang sama Sempat dilakukan upaya preventif Namun tidak diindahkan Dan akhir pada minggu 6 Agustus Petugas Polres Tanja Barat langsung menangkap P alias Wak Janggut Dalam penangkapan ini sempat terjadi pengancaman Namun P alias Wak Janggut berhasil diamankan Barang bukti lainnya juga turut diamankan guna penyelidikan lebih mendalam Nah kemudian dengan dasar ini saya mengumpulkan seluruh perguna Polres Dan kami bersepakat bahwa upaya-upaya preventif preventif yang kami laksanakan Tidak akan mempunyai hasil Sehingga perlu dikor upaya terakhir Penegakan hukum Yang kemudian hari minggu Hari minggu Tanggal 6 Agustus 2023 Sekiranya pukul 15.00 Yang kemudian yang Satu milik sendiri Belaksanakan Perindakan Terhadap Tersanggap P Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya P alias Wak Janggut ini Dikenakan pasal Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan Dengan ancaman penjara 15 tahun Atau denda 7,5 miliar rupiah Dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Hukuman penjara paling singkat 3 tahun Dan paling lama 10 tahun Atau denda 10 miliar rupiah Untuk diketahui P alias Wak Janggut ini Pada tahun 2021 lalu Juga merupakan Binaan dari Polres Tanja Barat Sebagai pelapor Karhutlah Karena pada tahun 2021 lalu Lahan sempat dibakar juga Oleh P alias Wak Janggut Pada 3 Juni 2021 Di Jalan 670 Kanal 4 Kanal 5 Distrik 6 PT WKS Yang merupakan Struktur lahan gambut Hutan produksi Dan wilayah konservasi PT WKS Sempat dilakukan pembinaan Karena jiwa kemanusiaan Karena P alias Wak Janggut Merupakan pria lansia Kami kenakan pasal 36 Angka 11 Ayat 4 Juntuh pasal 36 Angka 17 Ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2003 Tentang perubahan Undang-Undang 41 tahun 99 Datang utahan Dengan ancaman Penjara maksimal 12 tahun Surya Kurniawan Jek TV Melaporkan Menjari melaporkan Katja Benjari melaporkan Dalmatik ori Terima kasih sudah menonton!